Hai Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya bikin pasta yang dipanggang seperti ini ada isi makaroni ada daging giling sosis dan juga bawang bombay dan keju mozzarella yuk kita bikin berikut bahan-bahan yang saya gunakan daging makaroni keju saus bologna instan bawang putih bawang bombay dan juga sosis didikan air secukupnya lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak setelah itu tambahkan sedikit garam masukkan makaroni ini saya pakai sekitar 120 gram masak sampai setengah matang kira-kira 7 menit sampai seperti ini ya tidak terlalu matang setelah itu angkat dan tiriskan setelah itu siapkan wajan teflon dalam panaskan 1 sendok makan margarin setelah margarinnya lain-lain saya tambah dengan satu siung bawang putih yang telah dicincang ini ditumis sampai bau putihnya harum setelah itu tambahkan dengan bawang bombay saya menggunakan setengah siung bawang bombay yang dirajang seperti ini setelah bawang bombaynya setengah layu seperti ini lalu tambahkan daging sabi giling ini satu kotaknya sekitar 130 gram masak sampai dagingnya berubah warna setelah itu masukkan sosis saya menggunakan satu buah sosis yang dirajang dupis seperti ini setelah itu saya tambahkan bawang putih bubuk banyak nanti disesuaikan saja dengan selera lalu tambahkan rada bubuk dan juga saya menggunakan Italian Herbs atau bisa diganti dengan oregano atau rosemary sesuai dengan selera dan juga daun basil aduk rata sampai kira-kira seperti ini lalu ditambahkan dengan saus bolong naik saya pakai yang instan ini dipakai sekitar 200 gram saja tidak tidak semua satu bungkus ini saya gunakan jika terlalu kental silakan tambahkan dengan sedikit air setelah itu tambahkan gula dan juga garam disesuaikan saja dengan selera dicipin terlebih dahulu lalu masak sampai matang ini saya hanya menggunakan separuh bagian sausnya tadi ya yang separuh saya sisihkan lalu ditambahkan dengan makaroni yang telah direbus tadi aduk-aduk sampai rata setelah tercampur rata segera angka dan tambahkan dengan kecemozzarela banyak ini disesuaikan saja dengan selera atau jika tidak ada keju mozzarela silakan menggunakan keju yang mudah lomer setelah tercampur rata seperti ini harus saya cetak saya menggunakan cetakan kecil yang dioles selesai dengan sedikit margarin ya agar tidak lengket nanti silakan gunakan cetakan yang tersedia di rumah saja ya setelah itu tata dalam loyang dan oven saya oven menggunakan api sedang saya gunakan sekitar 180 derajat selama 20 menit seperti ini ya hasilnya pasta panggang siap disajikan seperti ini nih jika dibalik sejikan dengan saus keju atau saus sambal sesuai dengan selera ini saya beri taburan atasnya dengan sedikit italian herbs pasta panggang siap disajikan seperti ini nih ya kita lihat bagian dalamnya mudah kan cara membuatnya namun zia kita Kita Terima kasih.